Ini teman-teman kita ini adalah Dan ini hasilnya luar biasa, nilai ekonominya sangat baik Ada sesuatu yang spesial, liputan kami meliput saudara kita yang ex-Napiter Apalagi Napiter teroris waktu itu Dan ketika cerita Tuhan membuat mereka kembali pada sebuah jalan yang benar Kemudian membawa dalam pertanian, melon, dan lain sebagainya Berkah luar biasa, mereka terima Tanen hari ini, Bupati Karanganyar menyertai mereka Pemerintah hadir di tengah-tengah mereka Dan ada sukan cita, motivasi yang kami lihat dari mereka semuanya Bagaimana, liputannya kita ikuti bersama Bila kita panen hari ini, mudah-mudahan berkah Peju Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi Beserta jajarannya mengunjungi sentra binaan ex-Napiter Dari Densus 88 Anti-Terror Mabis Pole berupa Pertanian Melon Di Umah Melon, Gedongan, Selomadu, Kebupaten Karanganyar Minggu 21 Apil tahun 2024 Pergiatan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah Dalam mendukung deradikalisasi dan silaturahmi Ngirinya mengapresiasi para ex-Napiter Yang mampu bersinergi ikut membangun bangsa Dalam kesempatan ini, Timotius bertanya-jawab dengan para ex-Napiter Saya bersama Pak Joko Padang atau Pak Joko Suroso Beliau ini adalah Napiter, ex-Napiter Sudah bersama-sama dengan kita Membudidayakan tanaman melon dengan metode yang sangat modern ini Selesai masa tahanan itu, selesai 2013 Sudah keluar Kita bergabung sama teman-teman yang insya Allah sudah ex Yang mereka sudah berintegrasi dengan masyarakat Alhamdulillah kita bergabung Waktu itu kita mendirikan yayasan kemasalahan Oh kemasalahan Oh kemasalahan itu Pak Joko juga Ya kita mendirikan itu di Kaora Kemudian setelah itu kita ketemulah ini dengan Bapak para pendamping, pembina Ditawarin suatu proyek untuk pemberdayaan ekonomi Ya ini Green House Melon ini di Jolok Madu Waktu itu langsung kita terima saja ada sekitar 12 Sampai sekarang bertahan 7 orang 2021 Januari Pak Sampai sekarang yang 3 tahun Lebih lah hampir 3,5 tahun Ini kita sudah di sini Satu bulan itu bisa panen kira-kira berapa ton? Sampai 3 ton 3 ton Mudah-mudahan kita bisa bersinergi Diradikalisasi dan teman-teman bisa bersama-sama membangun Indonesia yang kita singkai Apa yang dilakukan ini menginspirasi bahwa tani gak harus macul Dan ini hasilnya luar biasa Nilai ekonominya sangat baik Pemirsa PG Bupati Karanganyar merasa bangga Merasa bahagia bahwa masyarakat di Karanganyar Khususnya teman-teman api ter Yang dulu membuat sesuatu yang berbahaya Kini membuat sesuatu yang manis Buah yang bisa dinikmati semuanya Beliau berpesan agar Inspirasi dari teman-teman ini Bisa menginspirasi masyarakat dimanapun berada Demikian Breaking News Karanganyar Melaporkan Terima kasih